arena 24 Gaspol makan basuh Gaspol jadi lebih terbuka lagi ya mungkin ajuan panjang kali soalnya ketika ada kesalahan langsung lho langsung langsung nangponis itu langsung ya kalau juri goblok kelihatan goblok kalau saya bilang kayak saya sama aja ya cuman bedanya cuman satu ditulis satu lagi langsung eksekusi ya itu bedanya disitu doang jadi lebih balik lagi ke sama semua kan intinya kita kan ajuan terbuka cuman dulunya kita ditulis kita juga kita kasih lihat ke orang kalau sekarang langsung ditancepin jangan lupa subscribe channel Arena24 like comment share assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat sore salam sejahtera ya sore dan ini di depan kita ada punggawak-punggawak perburungan gimana pun lombanya Gaspol tapi paling menarik ini ada Mister David Kang Kang David dan beliau ini pemilik ya DNA posisinya ada di mana itu pik cakung sambil makan nggak apa-apa besar sih deh lah udah setahunan ya ya tahun lebih lah udah tanda masih sumur jagung bukan masa sumur jagungnya semangatnya masih membara masih sekarang lagi bayang fit fiturin sama orang lain sih besok kacaranya kacar Collapse ya Collapse ya betul loh dulu lihat awal bikin gantang itu apa sih motivasinya mau terkenal aja mau buang-buang duit aja atau mau apa sih awalnya sih coba-coba ya ya karena ya saya itu pemain yang sering paling banyak digoreng makanya itu saya mau bikin gantangan kalau bisa yang fair play Oh sebentar sebentar masalah goreng menggoreng ini ini hanya perasaan atau bukti real terlihat nyata saat itu menurut ya kalau dibilang bukti real enggak ada enggak ada nyatanya ya kan ya ya cuman kita lihat aja lah ya kelihatan yang namanya sakit nggak berdarah itu lebih sakit lagi ketika lu mengujurkan darah bro ha 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 itu yang menjadi motivasi pada akhirnya kan David membuat DNA Enterprise ya ya kalau nggak salah ya jadi menyajikan lomba yang fair play berarti kan tujuannya ya tujuannya gampang atau susah bikin lomba fair play susah sih ada kemauan ada kemauan pasti bisa tantangannya apa sih ya tantangannya ya itulah ya kalau kita pemilik mah pasti mau fair play ya cuman dari balik lagi ke segitu SDM juri kan gitu SDM juri mau bener pesertanya yang nawar-nawar ini nah itu dia kadang-kadang itulah itu namanya seni seni di perburungan udah nggak bisa hilang karena DNA pada akhirnya setahun ini ini bertahan tempatnya makin ramai isunya juga di luar makin positif amin dan mohon maaf saya belum bisa hadir dulu saya mau datang itu ketika dia bagi-bagi kambing gue inget banget hahaha ada salah satu temen di sana klik lu dateng dong adanya blablabla blablabla tapi tetap berproses ya ya berproseslah ada orang yang keluar masuk kita ganti ada dobat kalau saya sih juri itu saya utamakan tuh gantangan ini kan dari awal jadi juri saya itu udah tetapnya lebih menghargai orang lamalah jadi apapun itu ya ya senioritaslah kita-kita kita ada nilai plus ya ya terus Kang David hari ini di PMM kan ada sistem penjurian yang baru karena sebetulnya apa yang dilakukan di DNA pada akhirnya juga mengadopsi gantangan yang hanya ada 24 atau 25 betul main-main G lah betul-betul dan ada kemiripan satu dengan yang lainnya sebetulnya tapi apa yang dilakukan di PMM hari ini kan aja sedikit berbeda nih ya ada sedikit berbeda menurut yang David sistem ini lebih baik yang dengan yang lama atau seperti apa kalau sekarang ini mungkin masih baru orang masih bingung karena di tengah itu banyak bendera pasti dia bingung itu pertama satu nah tapi lambat laun juga akan bagus sih soalnya kan nggak usah terus dipapan lagi ajuan itu kan langsung dari juri bendera langsung dari ajuri hanya memang perlu adaptasi ya harus serta lah yang sesuai kan tapi kalau untuk tingkat fair playnya ini kan kalau dengan sistem sekarang banyak bendera karena karena memang bendera itu sebagai penanda bahwa ketika tiga delapannya mentok penelai kan langsung aja jadi banyak bendera tingkat fair playnya lebih enak di pertanggung jawaban yang mana yang sekarang apa yang dulu kalau saya bilang kayak saya sama aja ya cuman bedanya cuman satu ditulis satu lagi langsung eksekusi ya itu bedanya disitu doang segera jadi lebih balik lagi ke sama semua kan intinya kan kita ajuan terbuka cuman dulunya kita ditulis kita juga kita kasih lihat ke orang kalau sekarang langsung ditancepin jadi lebih terbuka lagi ya mungkin ajuan panjang kali soalnya ketika ada ada kesalahan langsung 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 juri gobloknya gobloknya oke lah katakanlah ada-ada kesalahan di anak manusia akan langsung terlihat kelas terlihat dengan kita ajuan yang kita pakai papan aja itu udah lumayan jadi dengan papan hilang dan ini hanya apa ya apa beda-beda peraksanannya aja tetep ya intinya sih mengusungnya akan tetap airplay jadi apapun caranya akan tetap satunya satu tujuan fairplay itu dan di sebelah kan David ini ada asisten siwa di ini Solekang namanya terus gimana hari ini karena akan Solek ini kan dari awal sampai akhir langsung bersinggungan dengan juri-juri dan para peserta dan masalah sistem ini menurut Solekang gimana nih lebih bagus lah lebih bagus lebih ditebukan jadi ajwannya itu sebelum juri menentukan 38 itu udah ditulis di papan dekat dan di papan dekat mereka saling di kertas kecil jadi nggak bisa berubah nggak bisa ngikut antara juri satu dengan juri yang lainnya sudah tertulis disitu jadi juri mau menangkapkan 38 tuh udah tertulis satu itu kedua ketika dia mau pengonceran itu pun juga ditulis jadi tidak ada istilah jurinya ngikut istilah jurinya ikut nggak ada sebenarnya yang kita jalanin dari kemarin tuh seperti itu cuma beda praktek di lapangan aja karena kita kemarin waktu yang kemarin tuh eh mungkin kelihatannya tertutup pada yang direkat kesana kan karena kalau sekarang 38 nya langsung juri sendiri yang naruh di bangku masih masih beserta tapi sih Alhamdulillah antusias peserta puas-puas untuk hari ini pelaksanaan hari ini yang berpuas Insya Allah ntar di anniversary tanggal 6 Agustus sistemnya seperti ini sama seperti kita diskusi ketika kita membicarakan anniversary BMM yang akan dilakukan dilaksanakan di lapangan BSD eh service kita sempat ada rasa khawatir bahwa season ini membawa pro kontrak yang berlebihan tapi ketika hari ini kita praktekkan kayaknya Oh akan sedia terakhir karena semua sistem sekarang kalau ini udah nggak terbuka lagi ini mah lebih 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 telanjang lagi bahasanya hahaha lebih telanjang lagi jadi ketika kita ngobrol sama Kang Soleh eh udah setiap langsung pasalnya di hati-hati-hati dulu dong keburu-keburu-keburu dingin hahaha tapi sempat kita ganggu karena habis santai soalnya agak-agak agak-agak sulit gua mendapatkan momen sama kami David ini bagaimana sebenarnya banyak informasi-informasi yang ingin kita kulit bersama tentang DNAnya tentang lapangan lain karena beliau ini aktif di bukti lomba di lapangan lain terus kembali ke tentang perawatan burung nih punya lapangan yang pada awalnya merasa digoreng-goreng pada akhirnya dia merasakan betapa menciptakan obay-obay nggak gampang ya nggak gampang terus gimana main murah masih masih jagoan hari ini Alhamdulillah masuk 3 masuknya tidak cuma tiga ha 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 musimnya bagus-bagus kurang on fire apa hari ini dibawa barakuda barakuda itu memang digadang-gadang itu yang udah tiga digit loh hahaha ini kayaknya sih perlu jagoan baru atau gimana udah ada cuman bingung nurunin yang mana cuman hari ini dia ada naik birahi makanya kita buang daripada kerat beran ya mudah mendingan ke acara temen seratur amin kadang-kadang ada burung yang biasa menurutnya di papan apa dan nilainya tidak tinggal gigit ini diusir orang bukannya bunyi diusir orang-bukannya bunyi diusir orang gitu tahu iya iya Hai iya 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 kita baru-baru bos hahaha diusir orang terus gini kan eh David kan tingkat kepuasan mendatikan secara pribadi dengan sistem yang dilakukan PMM hari ini dari angka Satu ke sepuluh ada di poin berapa? Kalau saya di dunia sih angkat poinnya Lapan, nah duanya lagi Karena butuh Butuh pelaksana yang lebih sering aja Biar orang lebih tahu aja Karena kan tadi kan Memang beda, mungkin kalau orang awam Kamu lihat, kok banyak banget Bendera kan gitu Tadi saya juga sempat bertanya ke mas jateng Kok benderanya sekarang gini ya kan Kan gitu loh Karena kita lihat beda Ya udah, lihat aja sendiri Nanti gue parah tahu lah Oh yaudah kayak gitu Tapi mudah dipahami kan Begitu kita lihat 1-2 sesi itu Mungkin 1 sesi itu udah, oh iya Sebenarnya sama aja Cuma tertulis dan langsung Dan terima kasih banyak atas waktunya David Kang Oleh Kang Dan semoga DNA Event-eventnya selalu ditunggu Amin Dan masih berkesan Untuk teman-teman yang main di DNA Dengan event-event yang luar biasa Ditunggu pastinya Kapan rencana mau bikin? Kalau besok lagi kolep sama KMJ KMJ Di kacer Terus kolep sama PMM kapan? Ayo dong Kapan? Oh ayo dong Kapan? KMM lagi full jadwal ya Sebenarnya rencana kemana Tata peminta itu Mau tanggal 29 bang PKM Kampung Oh PKM-nya Tadinya Tidak Kalau ini kan bisa tiket Hata Rumpur Karena penerapan yang juri PKM kan belum Nanti mau ambil ke sana Dan semoga lemak burung berkicau ini Betul-betul menjadi hobi yang lebih positif lagi Bagaimana sosok kehidupan kita ini Nilai-nilai PRP Selalu dikedepankan Dan keresoleh sehat selalu Sukses kita aniversari besok ya Amin ya Amin Siapun sama KMD Nah Amin Amin